Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita bahas mengenai efisiensi transformator Namun sebelum kita bahas Bapak ingin menampilkan dulu Contoh ya Trafo atau transformator Ada yang disebut stabilizer Dan lain sebagainya Kalau untuk gardu listrik Trafo itu kayak gini nih gambarnya Ada dia bentuk bulat Kalau di depan gardu kita di sekolahan yang kayak gini Trafo Transformator ya Ini ada lagi Ini berbagai macam jenis ya Ini saya perbesar Ya banyak macamnya Kemudian yang untuk digunakan di rumahan Namanya stafol Stabilizer nih Yang pernah tadi Bapak sampaikan kan Oke stabilizer Umumnya 110-120 Kalau 110 Biasanya 5A 110 ini keluaran arusnya 5A 110V Biasanya digunakan untuk mesin jahit Karena mesin jahit itu 110-5A Ya kan Kalau 220 Biasanya kalau Anda punya barang elektronik di rumah Tidak kuat tuh Tegangan listrik Tidak nyala kan Maka pake lah Stafol Atau stabilizer ini Mereknya Stafol Eh bukan ya Mereknya apa ini Stafol itu mungkin Menstabilkan Volt Kali ya Kali Nah dalamnya Stafol itu Tidak efisi awalnya Kemudian tidak efektif dan efisien Maka dibuat dulu Di pipipihin dulu Kayak lempeng-lempeng Setelah lempeng-lempeng Disatuin Nah itu ada alasannya Kenapa dibuatnya seperti itu Sama halnya Dinamo Kita mengenal Dinamo yang ada pada Kendaraan bermotor Mobil Kemudian motor Dinamo genset Dan lain sebagainya Dari awal penemuan Dinamo Sampai dengan Akhirnya Tesla Menemukan Sesuatu ya Pada konsep Dinamo itu Jadi Mobil listrik itu Tidak ada Belum bisa Kenapa belum bisa Karena Dinamonya Belum efektif Untuk digunakan Mobil listrik Maka Timnya Tesla Membuat inovasi Dinamo Jadi Dinamo itu Di inovasi Ada dirubah sedikit Namanya inovasi ya Bentuk dasarnya tetap Tapi ada dirubah sedikit Sehingga membuat Efektif Penggunaan dari Dinamo Nanti kita Bahas lebih Dalam Berkaitan dengan Generator Listrik Genset Bahasanya ya Ya Genset kan Kalau mati lampu Pakai genset Udah Nah terus Bapak juga ingin Menyampaikan informasi Umum Berapa sih Tegangan listrik Yang ada Di gardu Umum PLN Kalian Itu misalnya ya Jadi gardu listrik Itu Datanya nih Saya dapat data Dari Wikipedia 150 Kilo volt Tegangan listrik Yang ada di gardu Itu 150 Kilo volt Kilo itu berarti Ribuan kan Jadi 150 Ribu volt Tapi yang Anda terima Tegangan disini 220 volt 3 ampere Berarti Butuh sesuatu Untuk Membuat Disini bisa 220 Jadi butuh Trafo Kayak ada depan Ya Jadi dari Apa Rangkaian listrik Induk itu Tegangan tinggi Ya kan Nah Apa yang digunakan Trafo Trafonya Step up Step down Step down Untuk menurunkan Tegangan listrik Itu aplikasinya Nah Sekarang Kita akan Bahas mengenai Efisiensinya Tadi kita Ngomongin masalah Efisiensi kan Nah Saya singgung dikit Mengenai konsep dulu Konsepnya Berangkat dari Lilitan Solenoidanya Jadi Trafo itu Ya Secara umum Disimbolkan dengan Ada Kumparan Solenoida Nanti Bapak munculkan lagi Ya Solenoida Nah Ini berbeda Jumlah Lilitannya Ini Wilayah Primer Jadi Ada N Primer N Primer NP Kemudian Maka akan ada Arus Ya Arus I Primer Kemudian Ada juga Tegangan Primer Wilayah Sini Namanya Sekunder Ada jumlah Lilitan Sekunder I Sekunder Dan V Sekunder Oke Kalau kita bagi Wilayahnya Ini tambahan lagi Simbol untuk Ferromagnetiknya Jadi ini wilayah Primer Yang ini wilayah Sekunder Dari konsep Lilitan Tegangan Lilitan ini Akan mempengaruhi Tegangan Listrik Jadi kalau Jumlah Lilitan Baik itu Di primer Atau sekunder Itu lebih besar Dibandingkan yang lainnya Maka Tegangan listriknya Juga lebih besar Jadi yang dilihat Yang jadi patokan Adalah jumlah Lilitan Yang ada Di primer Atau di Sekunder Jadi jumlah Lilitan ini Berbanding Lurus Dengan Tegangan Jadi kalau Tegangan Jumlah Lilitannya banyak Maka Tegangan listriknya Pasti Besar Bukan banyak Pasti besar Jadi kalau N primer Berbanding Lurus Dengan V Primer Kalau N sekunder Berbanding Lurus Dengan V Sekunder Sekunder Kalau kita Bagi Kalau kita Bagi Ini kan Sama Aja Dengan N Primer Per N sekunder Sama Dengan V Primer Per V Sekunder Nah Perbedaan Jumlah Lilitan Ini Akan Mempengaruhi Perbedaan Perbandingan Dari Tegangan Primer Ke Tegangan Sekunder Yang akan Menghasilkan Yang namanya Efisiensi Pada Transformator Yang Besarnya Sama Dengan Daya Sekunder Per Daya Primer Primer Dikali Ya 100% Kemudian Yang perlu Dipahami Mengenai Efisiensi Itu Tidak Ada Efisiensi Yang nilainya Lebih besar Dari 100 Jadi Pasti Kurang Dari 100% Ini Mengenai Efisiensi Berarti Syaratnya P Sekunder Yang dimaksud Adalah Harus Lebih Besar Sekunder Lebih Besar Dari P Primer Untuk Mengenai Efisiensi Jadi nanti Kalau anda Nemuin Soal Kalau Misalnya Tegangan Inputnya 3V Keluarannya 6V Maka Bisa Saja Efisiensinya Tidak 100% Salah Hitung Berarti Nanti Kita Lihat Di Contohnya Persoalannya Nah Tadi Daya Sekunder Daya Itu Kan Sama Dengan V Dikali I Jadi Kalau V Sekunder Itu Sama Dengan V Sekunder Dikali I Sekunder Begitu Juga Kalau Primer V Primer Sama Dengan V Primer Dikali I Primer Maka Efisiensi Efisiensi Eta Ini dibaca Eta Sama Dengan V Sekunder I Sekunder Dibagi V Primer I Primer Dikali 100% Nah Inilah Efisiensi Kemudian Kita Ke soal Saya Langsung Ambil Contoh Ini Atau Ini Langsung Kita Aplikasikan Langsung Ke Start Fold Start Fold Internnya Lancar Kalau Malam Alhamdulillah Karena Tidak Banyak Yang Menggunakan Oke Kita Mau Hitung Berapa Besar Efisiensi Trafo Ini Kalau Kan Kita Punya Tegangan Listrik Input Input Dari Rumah Yang Besarnya Kalau Bapak Gambarkan Gini 4 5 6 7 8 9 10 Oke Kita Punya Jumlah Litern Kita Tau Jumlah Liternya Berapa V N Primer Tapi V Primer Kita Punya Besarnya 220 Volt Untuk Rumahan 220 Volt Kemudian Arus Listriknya I Primernya 3 Amper Oke Kita Menggunakan Mesin Jahit Ini Kita Menggunakan Mesin Jahit Ya Pasti Lilitannya Lebih Sedikit Yang Kita Memang Tau Berapa Jumlah Lilitan Sekundernya Tapi Kita Tau Tegangan Sekundernya 110 Volt Ini Menandakan Pasti Jumlah Lilitannya Lebih Sedikit Dari Yang 220 Karena Tegangannya Lebih Kecil Seperti Yang Sudah Kita Bahas Sebelumnya Tegangan Listrik Itu Dicirikan Dengan Jumlah Dari Lilitannya Oke Kemudian Kita Punya I Sekunder Keluarannya 5 Amper Maka Besarnya Efisiensi Dari Stafol Ini Atau Stabilizer Ini Bisa kita Hitung Menggunakan Rumus Efisiensi Eta Efisiensi Tadi Sama Dengan Tegangan Sekunder Dikali I Sekunder Tegangan Primer Dikali I Primer Dikali 100 Sama Dengan V sekunder 110 Dikali 5 Dibagi 220 Dikali 3 Sama Dikali 100 Sama Dengan 550 Ribet Ribet Ngitung Coret Aja Ini Kan Jadi 5 Per 5 Per 6 Berapa Persen 5 5 Per 6 5 Per 6 Kali 100 Persen Gimana Sama Dengan Efisiensi Ini Sama Dengan 5 Dikali 10 Kali 10 Per 2 Kali 3 Gitu Kan Coret Coret Berapa Ini 5 10 Bagi 3 3 3 3 3 3 3 3 Jadi 25 Kali 3 3 3 3 Berapa Kisarannya 75 Berapa Ini 25 Kali 3 3 3 3 Hitung Kalkulator Kalkulator 5 Kali 5 Kali 3 3 3 3 3 3 3 3 83 Nah Inilah Efisiensi Staffall Membuktikan Bahwa Nilai Efisiensinya Kurang dari 100 Persen Nah Ini catat dulu Sambil Mempersiapkan diri Untuk Tadi ulangannya Mana yang Perlu Dicatat Jadinya Kayaknya Yang ini Aja Staffall Ini Aja Disini kan Terima 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 kasih.